Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim semuanya Memilih menjadi seorang muslim di usia emas merupakan salah satu nikmat yang dikoroniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang terpilih Ada banyak alasan mengapa seseorang memutuskan untuk memeluk agama islam atau menjadi mu'alaf Mulai dari karena pernikahan, belajar dan menemukan secara keilmuan atau karena mendapatkan hidayah Niat berpindah ke agama islam ini ternyata tak hanya dialami oleh orang yang masih muda tetapi juga dialami oleh orang yang sudah berusia lanjut Seperti yang dirasakan seorang wanita yang berdomisli di inggris ini Wanita yang sudah tak lagi muda ini atau tepatnya berusia 85 tahun memutuskan untuk menjadi mu'alaf Setelah memutuskan masuk islam, wanita yang awalnya memiliki nama Maria Reffer ini mengubah namanya menjadi Mariam Ia pun juga menceritakan bagaimana awal mulanya memeluk agama islam Wanita bermata indah itu pun membagikan kisahnya lewat instagramnya Di media sosial itulah dirinya membagikan momen dirinya belajar mengenal islam Dan menceritakan bagaimana dirinya akhirnya menjadi mu'alaf dibantu oleh seorang teman Dan menceritakan bagaimana dengan dölat ini Ia berwiknis Ia berwiknis That there is no god That there is no god Except of love Except of love And I bear witness Ia berwiknis That Muhammad Muhammad Peace and blessings of God be upon Peace and blessings of God be upon you Be upon you Is God's message? Is God's message? Brilliant, ok, that's the English, ok In Arabic, let's do it in Arabic If you are to it step by step, don't worry Yeah, I will do it very step by step Sorry Ashadu 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 An An Ilaha Ok Illa Allah Allah Va Ashadu Ashadu Anna Anna Muhammedan Muhammedan Rasulullah Rasul 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 Allah 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 There you go Alhamdulillah Congratulations I can't believe it I can't believe I love you Thank you Let's have a look at that one Which one is it? Let's work on it Erm It's that one isn't it? No, not that Is it? Iyaka Yeah Iyaka Yes Iyaka Is that right? That's it, you got it Okay And now the second one Malakiyo 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 Midin Yes Malakiyo Midin Yes Now that's the only one I'm really struggling with Okay, go for it, try it again then Iyaka 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 You got it You got it I got it Mariam Reford menceritakan pengalamannya saat masuk Islam melalui akun Instagramnya At Mariam Underscore Reford Dalam unggahannya Tampak video pertama kali Mariam mengucap dua kalimat syahadat di Red Bright Islamic Center Inggris pada 19 Desember tahun 2019 lalu Menurut Mariam, saat itu ia ingin mengunjungi masjid dan nekat ke sana seorang diri Begitu sampai di masjid, tiba-tiba kakinya terasa seperti tidak bisa bergerak Hal itu lantaran dirinya merasa takut jika tidak diterima oleh umat Islam yang lain Namun akhirnya, Mariam menemui seorang wanita muslim di sana Ia pun masuk dan melihat apa yang sedang muslim lakukan di dalam masjid Wanita ini pun memberi penjelasan tentang apa yang sedang dilakukan di dalam masjid Wanita ini kemudian menjelaskan mengapa semua muslim duduk dan salat menghadap ke arah Kaabah Setelah memperhatikan dan merasakan pengalaman berada di dalam masjid Mariam bertanya bagaimana jika ia hendak menjadi seorang muslim Mariam diberitahu untuk mengucap dua kalimat syahadat Mariam akhirnya mengucap dua kalimat syahadat dalam bahasa Inggris dan Arab Ia dibantu oleh seorang ustad dan beberapa wanita lainnya Mariam diketahui hidup seorang diri dan tidak mempunyai keluarga sejak dilahirkan Meskipun tidak mendapat kasih sayang dari seorang ibu dan ayah, Mariam adalah orang yang bekerja keras Dari laman Instagram miliknya, ia kini tengah rajin belajar bahasa Arab dan menghafal ayat-ayat suci yang terkandung dalam Al-Quran Oh, I'm about to forget that Ya Haiya ala salat Haiya ala salat Haiya waha Haiya ala salat Haiya ala salat Haiya ala salat Yes Alahu akba Alahu akba Alahu akba Alahu akba Alahu akba And then this one La i a ha Ilaha 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 Allah La ilaha La ilaha ilaha Yes La ilaha ilaha Yes Alahu akba Selain itu, hari-harinya dihabiskan berada di masjid Mariam akui jika dirinya sangat menyukai suara merdu azan Ia juga gemar menghadiri salat secara berjamah di masjid walaupun berada di usia yang tak lagi muda Allahu aklem Alahu akba Yusawab . .